There's not much to do, when all I can is thinking about you, not doing well, don't know where you are, cause you're not Hello assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi di channel youtube aku Nurahma Ibrahim Salam semangat teman-teman semuanya, di video kali ini aku mau share rutinitas aku dari pagi tuh sampai sore ngapain aja Oke ini kita mulai dari aku mau masak dulu ya, ini tuh aku lagi cuci beras, mau masak nasi, terus nanti juga mau masak lau Teman-teman apa kabar semuanya, mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat ya, terus happy selalu Yang lagi sakit semoga cepat sembuh dan bisa beraktifitas lagi seperti biasa Nah itu lanjut di videonya udah masuk ya, berasnya tuh di rice cooker, udah aku colok terus udah aku jetrekin juga Nah ini tuh aku lagi ngerebus telor teman-teman, sambil ngerebus telor aku tuh mau ngerjain kerjaan yang lain, aku mau jemurin baju dulu Karena tadi tuh sambil masak, sambil nyuci beras gitu maksudnya sambil nyuci beras, sambil ngerebus telor tuh aku sambil nyuci Dan ini tuh udah kelar cuciannya, tinggal dijemurin aja Nyuci kali ini tuh cuma sedikit, ini juga cuma satu gilingan, nah itu ada rice dia ngerecokin, dia tuh pengen megang tripod sebenernya Tapi aku, jangan deh gak boleh ya, takut biasa videonya goyang-goyang gitu Aku mau ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nontonin video aku, terima kasih udah menyempatkan waktu untuk nonton video aku ya Terus untuk penonton baru, selamat bergabung di channel youtube aku, dukung aku dengan cara like, komen, dan subscribe Terus nyalain juga tombol notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan setiap aku upload video yang terbaru ya teman-teman Oke lanjut ke videonya, aku udah balik lagi ke dapur, ini aku goreng telor Telornya cuma 4 butir, padahal tadi pas direbus tuh ada 5, tapi ini ada 4 karena tadi satu tuh aku makan telor rebus gitu Terus lanjut ini aku goreng tahu, jadi tuh ceritanya pengen masak telor dicabain gitu, tapi dicampurin sama tahu Ini tahunya agak lebih banyak Tadi tuh aku goreng 8 biji, terus kayaknya kurang, jadi aku tambahin 2 biji lagi jadi 10 Soalnya stok tahu kuning di rumah tuh lagi banyak banget Nah ini tahunya udah mateng, terus aku angkat Lanjut aku mau siapin bumbunya buat telor dicabainya itu Ini aku pakai bawang merah, bawang putih, terus pakai kunyit sedikit sama jahe sedikit Pakai cabai, cabainya juga sedikit, terus biar kelihatan agak berbumbu gitu, aku banyakin tomatnya ini Tomatnya aku pakai 2 biji aja Kalau cabainya cuma berapa gitu, ada 5 kalau gak salah Nah ini udah selesai, aku siang-siangin buat bumbunya, aku mau cuci dulu sebelum aku blender Nah untuk blendernya disini aku pakai blender kapsul yang merek Gotoh Misalnya teman-teman pengen samaan, nanti linknya aku simpen di description box Jangan lupa di cek ya, disitu juga banyak link barang-barang yang lainnya Teman-teman bisa cek di deskripsi Oke lanjut, ini aku gorengin dulu bumbu yang tadi aku blender Jadi kan tadi aku ngeblendernya pakai air ya Jadi aku pengen gorengin sampai dia kering dan garing Sambil nunggu bumbunya kering, ini aku mau beberes dapur aku dulu Jadi tadi udah aku rapihin cabai, bawang, sama jahe kunyit itu udah aku simpen di tempatnya masing-masing Terus aku lanjut ini cuci piring dulu Tadi ada beberapa piring kotor, bakas kita sarapan pagi Karena tadi pagi tuh aku bikin sarapan goreng nasi, terus nyuci baju juga kan Jadinya piring kotornya tuh belum sempet dicuci dan kali ini tuh baru sempet dicuci Sambil nyuci piring juga aku sempetin ini, ngaduk-ngaduk bumbu yang lagi digoreng Biar nggak gosong bawahnya gitu teman-teman Aku hari ini cuma masak telur, campur sama tahu, dicabein kayak gini aja Dan aku nggak masak sayur Karena kemarin sorenya tuh aku masak sayur agak banyak Terus ada sisa dan aku cek ternyata masih bisa dimakan sayurnya Makanya aku nggak masak sayur, sayur yang ada aja aku angetin Nah itu tuh aku udah selesai cuci piringnya Terus lanjut aku mau rapihin Terus aku mau simpen piring-piringnya tuh di erak Nah udah selesai urusan piring Lanjut aku mau ngurusin ini masakan aku lagi Nah ini udah agak garing Terus aku kasih bumbu, garam, micin Masing-masing 1 sendok teh ya teman-teman Terus aku kasih 1 sendok makan gula pasir Oh iya hari ini teman-teman pada masak apa nih? Boleh dong komen di bawah ya Biar kita bisa sharing-sharing Dan aku juga nanti bisa berkunjung ke channel youtube teman-teman Nah lanjut itu masuk ya tahunya Terus aku kasih air 1 gelas gini 1 cangkir Terus kelihatannya kayaknya kurang gitu Makanya aku tambahin lagi airnya Aku tambahin Terus masuk telurnya juga Nah ini dimasak sampai dia agak kering gitu teman-teman Nah ini masakannya udah kering Terus aku aduk lagi dan aku icip-icip rasanya udah pas Sambil masak aku mau lap-lap ini bagian kompor Banyak percikan minyak Mohon maaf banget tadi tripodnya tuh kesenggol tangan aku Makanya videonya agak bergerak gitu ya teman-teman Nah ini tuh udah mateng Aku gak mau yang terlalu kering banget Aku pengennya masih basah kayak gini Langsung aku matiin kompornya Terus aku pindahin ke piring saji Udah selesai masak hari ini Alhamdulillah Lanjut aku mau bersih-bersih rumah Tadi aku udah lap-lap di bagian meja tipi Terus ini aku mau sapu-sapu dulu Bisa dilihat aduh debunya banyak banget ya Debu sama kotoran ini tuh di bagian kolong rak tipi Sama rak piring aku teman-teman Karena aku tuh setiap nyapu jarang banget Kolong-kolong itu tuh aku sapuin Pas sekalinya disapuin tuh Debu sama kotorannya tuh banyak banget Dan ini lanjut di bagian depan rumah Ini juga sama debunya tuh banyak banget Karena ini tuh kan sore hari ya Aku nyapu sama ngepelnya itu Udah sore hari sekitar jam setengah Tiga sore gitu Ape jam tiga gitu Aku gak ngeliat jam pada saat nge-vlog ini Pokoknya udah sore Terus depan rumah aku ini kan Gak ada tutupnya teman-teman Eh bukan gak ada tutupnya Gak ada gerbangnya gitu Kayak yang sebelahnya sini kan ada gerbangnya Terus yang sebelah sini nih belum ada teman-teman Karena ya cuannya belum ada lah buat masang gerbang ya Ini tuh setiap ada angin yang berhembus gitu Dia membawa debu Ya masuk ke situ Ke depan rumah aku tuh ke lantai itu tuh masuk Makanya ya kotor banget Kalau gak disapu atau dipel setiap hari tuh Ya pasti kotornya gak ilang Ya seenggaknya meskipun belum ada gerbangnya Kalau disapu sama dipel setiap hari Gak terlalu kotor banget gitu teman-teman Oke lanjut ke videonya ya Ini aku ngepel Mau ngepel di bagian ruang keluarga aku dulu ini Oh iya teman-teman Kalau misalnya kepo sama alat pel yang aku pakai Seperti biasa nanti linknya Aku simpen di description box Bukan cuma link alat pel ini ya Tapi masih banyak juga alat-alat Dapur Alat-alat rumah tangga yang lainnya Aku simpen di link description box Nanti teman-teman bisa di cek aja ya Nah lanjut ini di bagian luar Nah udah cukup begini aja sih Ngepelnya gak ribet Tapi ya harus dipel setiap hari Supaya lantainya tuh gak terlalu kotor banget teman-teman Oke lanjut kegiatan aku selanjutnya Aku mau setrika baju Ini sebelum aku setrika Aku mau pilihin dulu Mana yang ada sablonannya Mana yang enggak Karena teman-teman itu kan tau ya Kalau misalnya kita setrika baju Anak yang ada sablonannya tuh Pasti lengket banget Meskipun kita udah pakai kiss spray Tetep aja lengket ya Ini contohnya kayak gini Ini tuh bajunya raes Dan bagian luarnya itu ada sablonan Makanya aku setrikanya dari dalam teman-teman Gak apa-apa ini baju sehari-hari Meskipun ya baju Yang buat kondang-kondangan Atau pergi kemana gitu Ada sablonannya pasti tetep Aku setrika dari dalam Nah kayak gini Ini kan ada sablonannya tuh Bagian celana tetep sama lengket Nah kayak gini aku setrika dari dalam Biar dia gak lengket aja gitu Nah lanjut ini aku balik-balik lagi Yang ada sablonannya Yang gak ada sablonannya Nah untuk setrika baju Aku pasti yang satu setel Aku campurin gitu Maksudnya aku taruh lepitannya Di bagian dalam celananya gitu Kayak celananya Misalnya aku taruh di dalam bajunya Kalau enggak bajunya aku taruh di dalam celananya Nih kayak gini nih teman-teman bisa lihat Karena aku gak pengen Gak setelan gitu bajunya Kalau udah di satu-satuin kayak gini Kan juga mempermudah kita ya Kalau nyari baju gitu Yaudah teman-teman Vlog aku cukup sampai disini ya Semoga apa yang aku share Bisa bermanfaat Dan memotivasi teman-teman semua Terima kasih banyak udah nonton Jumpa lagi di video aku selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax